Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul, Musim Menanam. Ayat Hafalan, Yohanes Pasal 6, Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Poin penting pelajaran kita, Allah memberikan firmannya kepada kita dengan cara yang luar biasa. Pernahkah kamu berkebun atau bekerja di pertanian? Di beberapa bagian dunia, orang-orang membeli sebagian besar makanan mereka di toko. Mungkin jika Yesus hidup di tempat seperti itu hari ini, dia akan menceritakan perumpamaan tentang lorong sereal. Perumpamaan-perumpamaannya selalu mengenai hal-hal yang sudah dikenal orang. Dia ingin orang-orang melihat perumpamaan-perumpamaan itu dan mengingat pelajaran yang dia ajarkan. Seorang anak laki-laki memindahkan karung penih yang berat dari bahu kanan ke bahu kirinya. Dia sudah bersama ayahnya sejak pagi untuk menanam. Dia memutuskan lebih baik tinggal di kota, di mana sepupu-sepupunya tidak perlu khawatir dengan musim tanam. Waktunya makan. Aku harap ada cukup makanan di sini untuk memuaskan rasa laparmu. Kata ayahnya sambil tersenyum. Untunglah kita adalah petani. Kemudian nadanya menjadi serius. Aku mendengar guru baru itu bercerita tentang menanam. Guru yang mereka sebut Yesus tanya anak itu. Mengapa dia berbicara tentang menanam? Mengapa? Ayahnya bertanya dengan heran. Seperti yang sudah aku bilang, seorang petani sedang menanam penih di ladang dekat danau di mana rabi berbicara dari atas perahu. Perahu? Tanya anak laki-laki itu. Ya, itu adalah ide yang brilian. Orang-orang mengerumuni guru itu untuk mendengarkannya. Mereka mendorongnya ke dalam danau. Dia naik ke sebuah perahu. Semua orang berpikir, cukup sudah, dia akan pergi. Tetapi dia malah menjauh dari pantai, membuang jangkar di air yang dangkal, dan mulai mengajar. Mata sang ayah berbinar-binar saat ia mengingatnya. Maka rabi mulai bercerita tentang seorang petani. Setiap kepala menoleh untuk melihat petani di dekatnya. Dia sedang menabur penih di lareng bukit. Sang guru berbicara tentang menanam. Menanam, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Saat petani itu mengayunkan tangannya di atas tanah, kamu nyaris bisa melihat penih-penih itu berterbangan. Anak laki-laki itu mencari buah arah yang lain di dalam keranjang. Rabi itu berkata, Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian penih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu penih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian laki jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Kita bisa baca dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai 8. Anak laki-laki itu menatap ayahnya. Matanya masih bersinar. Saya telah berpikir banyak tentang cerita ini. Ayahnya melanjutkan. Saya rasa guru tidak benar-benar berbicara tentang menanam. Lalu menurut kamu apa yang sedang ia bicarakan? Aku rasa dia sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi menurutmu Yesus mengumpamakan Allah dengan seorang petani? Ya, Rabbi berkata, Kerajaan Allah itu seperti petani yang menabur benih. Jadi apakah benih itu? Menurutku, benih itu adalah firman Allah. Anak laki-laki itu duduk. Maksud ayah adalah kitab Taurat? Ya. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa di setiap rumah ibadat, ada firman Tuhan yang tertulis di gulungan-gulungan kitab? Allah ingin setiap orang memiliki akses kepada firmannya. Jadi dia menaburkan benih kebenarannya di mana-mana. Bagaimana jika benih itu terbuang percuma karena tidak diterima dengan baik oleh masyarakat? Tanya anak laki-laki itu. Kamu mungkin berpikir demikian, anakku? Kata ayahnya. Tetapi petani surgawi tetap menaburkan benih-benih itu. Dengan harapan benih-benih itu akan berakar dan bertumbuh. Ayahnya memegang satu biji kecil di antara ibu jari dan telunjutnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak benih akan dihasilkan oleh satu biji ini, bukan? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya seolah-olah mengatakan tidak. Dan bayangkan berapa banyak benih yang akan dihasilkan dari semua benih di dalam karung ini. Tidak mungkin bisa dihitung, kata anak laki-laki itu. Ia tidak yakin bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang muncul di benaknya. Ayah katanya, Apakah menurutmu Rabi ini, Yesus, mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui? Seperti apa? Menurutmu apakah ia mengenal Allah lebih baik daripada kita? Sang ayah menatap mata anaknya dengan seksama. Ya, menurutku dia tahu. Anak laki-laki dan ayahnya menoleh ke arah ladang yang menunggu mereka. Anak laki-laki itu merasakan kedamaian saat ia memutuskan untuk menerima kerajaan Allah dan benih firman Allah di dalam hatinya. Anak laki-laki itu... Anak laki-laki itu merasakan selama saya dan benih firman. Terima kasih.